Hai jadi kita pengalaman kemarin kan lemon pernah ini ya pernah ngalamin pernah lah nah ya 6,6 hari ya 6 hari guys di ponis mati sama dokter sempet di ponis mati iya ujung hari rumah sakit karena oper dosis itu oper dosis itu kan gak sadar boleh bang berbagi ceritanya bang pas ngalamin kejadian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys ketemu lagi bersama saya ya Sudianto menubus batas malam ini saya bersama bang Leman ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidup bang Leman jadi ini bang Leman pernah mengalami terjun di dunia gelap dan akan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh bang Leman bang Leman jadi bang Leman sekarang kesibukannya apa jadi bang oh bukan jadi salah satu distribusi copy distribusi copy perusahaan copy oh enggak belum-belum setara perusahaan pemasaran pemasaran pemasarkan copy apa main copy Capucino ya udah terkenal dari seluruh dunia seluruh Indonesia dengan Capucino jadi ini kita mau ngobrol sampai aja bang Leman ya kan ya temen-temen mungkin pengen dengar kisah bang Leman pengalaman hidupnya ya yang saya dengar dari Pak Sarwadi itu punya pengalaman pernah koma iya akibat itu kelebihan atau kekurangan maksudnya kalau kurang dosisnya jadi nambah ngedrop atau saking kebanyakan jadi ngedrop juga gitu pengalamannya sebenarnya Pak bukan ngedrop ngedrop gitu bukan ngedrop orang pada saat meminta meminta doa yang dari seseorang yang bilang oh itulah pengumpulan Allah untuk saya pribadi iya dia kirimlah gimana caranya mungkin untuk menyadarkan atau menyadarkan nah ada juga yang bilang ya lebih bagus dirasakan dari sekarang sebelum nanti ada di tempat yang lain merasakan itu itu itulah yang diceritakan saya ceritakan seperti itu ya Alhamdulillah karena sudah dapat sudah dapat maksudnya dapat ganjaran di saat kamu ingin langsung dikasih sama Allah dikasih ganjaran langsung betapa sakitnya betapa pedihnya kalau misalkan ngelatiin hal yang bodoh itu hal yang bodoh sangat-sangat bodoh sangat bodoh teman-teman tapi pernah dilakukan ya itu orang yang bodoh sekarang pun masih bodoh ya namanya pengalaman bang ya setiap manusia itu pasti nggak luput dari salah silap keliru dosa orang pasti seperti itu sama seperti saya mungkin juga seperti itu bang ya kalau kejadiannya itu nggak inilah nggak apa namanya nggak sadarkan diri gitu kan iya jadi memang pada saat itu badan juga nggak habis itu kan mencernakan narkoba memang kemarin itu sempat apa itu ceritanya apa namanya sekedar mengenal terus candu atau memang awalnya memang coba-coba awalnya coba-coba yang pasti ya selama-lama ya nagih jadi kebutuhan juga ya nagih jadi kebutuhan juga cari bangnya disitu juga pernah ya bang ya pengalamannya ya jadi termasuk cuman memang gini Kak pada saat itu memang diajak memang maksudnya ada yang dorong udah mau sampai kapan tuh gini udah saat itu ke masjid kan sholat juhur nggak berapa sholat kan kan masalah juhur ya doanya gitu aja lu aku pengen berhenti udah telah tapi ya gitu keluar musjid ya gabung jangan buat lagi kan iya gitu aja udah pengaruh lingkungan lagi pergaulan lagi kalau pergaulan lingkungan pergaulan lagi enggak sih karena ya kita juga hantunya hahaha kita yang rusak gitu kan jadi kita yang salah satu biangnya seorang memang sudah jadi kebutuhan oke kita yang nyari mencari karena udah terbiasa tadi kalau misalnya nggak lakukan itu macam ada yang kurang nggak seru atau apa gitu ya kalau serunya sih enggak kan maksudnya juga gimana maksudnya juga kan gimana ya nggak tahu orang kan kalau orang juga bahaya kan iyalah iyalah jadi ya dibuat dibuat enak aja santai apa juga lah macam di rumah teman teman sama kawan-kawan ya pada saat kami apa ini siapa bang anak oh ini anak jadi waktu koma itu waktu kejadian koma itu reman apa yang yang diarali dalam badan koma itu awalnya sakit 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 jadi dia pada situ masih ada kan misalnya tunjuan gitu memang kayaknya memang kalau mau apanya kalau sekarang aku mulai sadar gitu kan ya Allah memang memang memberikan apa gitu mengambilkan doaku yaudah aku habiskan semua yang haram itu terakhirnya semua semua yang aku itu habis habis terakhir penghasilan itu habis pernah punya pengalaman di apa ya dunia hitam dunia hitam jadi pernah punya pengalaman di dunia hitam terus mencoba untuk memperbaiki diri habis baik kan maksudnya dari situ kita juga punya barang istilahnya kan yang bareng-bareng juga nggak bakal nggak bakal nggak ada sembuhnya akhirnya dia harus mati berobatnya itu beratis harus sembuh jadi diurusin bcs sama ada salah satu abang juga memang berjasa dia yang ngurusin itu semua bcs karena orang-orang keawalnya kan saat itu yaudahlah bolos lah dengan yang namanya bcs apa segala macam kan yaudah dia bawa dia urus jadi udah dibawanya ke situ ke rumah sakit udah nggak bisa jalan lagi kan nggak bisa jalan lagi udah yaudah begitu sampai di depan pintu rumah sakit langsung ini ingat dokter bilang itu kok mayat dibawa kemari sih masih perawatnya atau dokter langsung bilang dokter sapam kan udah lemah udah tinggal pulang aja sama sama apa udah tinggal mati aja lah kalau napes juga di sini lagi ngorok gitu aja udah apa kan yaudah begitu masuk diimpu semua bukannya makin baik jadi nggak tahu lagi apa-apa cuma yang aku bisa dengar suara mama siap soalnya mama berdoa suara mama suara mama entahnya dia berdoa dalam hatinya atau berdoa dengan keras tidak berdengar nggak keren tahu karena aku tertutup koma ya koma tapi cuma sama didengar doa ibu ya saat dia berdoa ya itulah itu aja yang dengar sisanya nggak ada lagi yang dengar jadi udah memang diponisi dokter itu dalam waktu 7 hari hari kelima kan dengan nunggu 2 hari nih dengan nunggu 2 hari dengan nunggu 2 hari di situ dengar lagi doanya sonta langsung pergi ke tidak percaya tidak percaya pergi ke tempat yang lain udah sempat masuk alam lainnya nah masuk ke tempat yang lain yang gelap biar bilang ya ya gimana ya disitu aku pakai bahasa Arab men disitu udah aku pakai bahasa Arab semuanya aku pakai bahasa Arab padahal nggak bisa bahasa Arab sama sekali tapi disitu otomatis berbicara dengan bahasa Arab itu lancar lancar bagaimana mengerti orang berbahasa Arab bukan bahasa Arab yang yang biasa dipelajari bahasanya mungkin bahasa Quran indah lah bahasa Arab dia dia bilang gitu dia dia bawa aku ke tempat yang gelap dia bilang semakin lama semakin sempit tapi belum jadi gitu masih kubur namanya masih alam kubur tapi belum dikubur kan masih masih koma dimaksudnya kaleng kubur itu sempit itu sempit nah datang dua orang pertama sosok siapanya nggak tahu pertama orang yang bagus bagus itu itu berjubah atau berpakaian warna apa gitu gua enggak 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 berjubah enggak warna gitu cahaya aja putih terang cahaya putih terang cahaya putih terang pertama pertama ya udah iya iya apa sama aku maksudnya komunikasi seakan enggak enggak komunikasi tapi dia sangat bersenyum aku pun bahagia karena ada yang merangi tapi sebentar sebentar nah sebentar ya udah sebentar mendampingiku sebentar begitu aku mau catap udah dan sirna udah baru masuk lagi ini menggelap udah gelap makin gelap tapi mata nampak oh itu semakin pada sesotok yang masih sama 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 ini sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan juga sebelah kanan juga sebelah kanan juga ya udah ya bilang kalau di bahasa Indonesia kan aku yang akan menemani mu sampai waktu itu itu kan oh dia bilang gitu ya usah ngeresponnya gimana dia nggak ngerespon apa-apa cuma ngeliat-ngel kita ada sosok yang gelap tapi sudah sempat dengarkan apa yang dia ya cuma itu lama waktu ya lama waktu ya udah tinggi gitu habis itu itu masuklah satu satu sosok lagi kalau ini memang ya apa kenal nggak kenal nggak kenal cuma wajahnya itu banyak wajahnya banyak wajahnya banyak ada berapa tuh ada di depan depan ada di samping samping ada di kanan kiri ya kanan kiri di atas di atas di atas wajahnya itu semua wajahnya di atas ya udah dia ya menghampiri lah gitu tapi aku melihat dia itu mengenakan itu ya melihat dia datang aja kita udah ketakutannya lebih dari ketakutan nggak bisa bilang seperti sangat menyeramkan gitu dalam perasaan perasaan takutnya luar biasa lah tidak terima kasih seandainya pun wajah yang baik aku berikan sama kamu gitu maka kamu tidak akan pernah merasa lagi ketika melihat aku gula katanya mampu nggak tahu siapa waktu dalam kondisi koma iya bawa aku ke situ dia bawa aku ke situ di itu ditampakkan tapi dia berbicara dengan paling di atas paling jantinya yang paling indah wajah yang melihatnya itu paling takut lah mungkin 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 katanya kalau kalau aku mendatangi kamu dengan melihatnya dari belakang mungkin tidak ada satu orang yang mampu melihatku yang depan aja udah serem menakutkan luar biasa di depan atas oh yang yang berbicara dengan saya itu paling jantik paling indah yang indah tidak bisa digambarkan maksudnya melihatnya itu bukan jelek tapi rasa menakutkan cuma takut lebih besar macam orang fobia ketakutan berlebihan yaitu yang kita alam itu jadi ya udah nah dia bilang itu sampai akhirnya jika menjalani hidup dunia itu kamu akan melakukan tibal balik tibal balik maksudnya dengan perbuatan hasil perbuatan kita itu baik balasannya baik buruk balasannya juga demikian gitu kurang lebih banyak kebetulan pekerjaan itu buruk apa mengantarnya buruk ya memang buruk karena kan ya dunia hitam ya hahaha ya hampir semua malah dikerjai lah apapun ya terasa terapa lagi gitu ya enggak 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 teringat lagi ya sedih merasa bersalah gitu ya enggak sedih hati kita rasanya ini mana itu udah terjadi iya iya nah itu bakal terjadi lagi sama nanti maka ini melihat warah mungkin enggak bisa dilakukan kebuah gitu itu abangnya nangis temen-temen ini memang bener-bener Kejadian Nyata yang Abang Leman Alami Benar-benar diceritakan Dengan rasa yang Begitu dalam Semoga Abang Leman ini Mari teman-teman Kita doakan Tetap kuat menjalani hidup Untuk Lebih baik lagi Termasuk kita semua Seperti itu Nanti kita Mintakan ke Bang Leman Dari pengalamannya ini Kira-kira pesan apa aja Untuk kita semua Dari Apa ya Akibat Akibat Kita itu menggunakan Obat-obatan terlarang Ataupun Hal-hal yang Dilarang lah ya Seperti itu Tapi mungkin sebentar lagi Karena Simbang Leman juga Kurang apa ya Mengenang Apanya dia Mengenang Pengalaman itu Memang sangat-sangat Apa Saya juga Kurang 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 Ya Jelas Lanjutan Mungkin lanjutan Yang tadi belum selesai Mungkin puncaknya Puncak di gelapan kita Ada suara Yang bilang Bahwa Sanya Azab Kubur itu Memang Yata Dan Dumi Allah Seribu persen Saya Menyatakan 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 Saya Mengalaman Yang Namanya Siksa Kubur Walaupun Belum Dikubur Kan Masih Durasak Tapi Memang Saya Benar-benar Merasakan Yang Namanya Siksa Kubur Ular Suja 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 Semacam Itu Matanya Menyala Dari api Taringnya Besar Kupalanya Besar Besar Gitu Saya Hidikan Dengan Ujung Ujung Yang Kecil Jadi Besar 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 Mengecil Dan Dia Menurut Saya Saya Dalam Keadaan Kelanjang Jadi Dalam Kelak Itu Cuma Api Matanya Menyal Jadi Kita Berdua Dimana Saya Kecil Kecil Suara Besar Kayak Film Itulah Gitu Ngerasain Ngetik Ngomongnya Juga Dari atas Gitu Kan Dia Bilang Disitu Gak Tau Siapa Ngomong Ada Yang Pesan Dia Bilang Sesungguhnya Azab Tunggu Itu Azab Kumbur Allah Itu Nyata Dan Sarat Nah Dan Tidak Berkesudahan Dan Tidak Berkesudahan Jadi Yang Masih Ada Rasa Sombong Saya Sombong Sombong Saat Itu Baru Di Beli Masih Ada Rasa Sombong Saya Menang Tenggara Ketika Dia Ngobrol Itu Turun Dari 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 Ujung Tarim Itu Air Liur Air Liur Itu Turun Dari Besar 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 Mengecil Sampai Tapi Cuma 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 Saya Bahkan Sekecil Abu Lebih Kecil Dari Abu Sampai Dari Kepala Tapi Abang Mampu Melihat Ini Semua Habis Dengan Tulang Separuh Sakitnya Luar Biasa Cuma Yang Saya Ingat Saya Masih Dengar Terlihatan Mama Saat Itu Mama Membacakan Kalimat Sahada Jadi Ketika Sadar Ketika Sadar Mama Bilang Memang Saya Seroton Mau Jadi Betul Menggelepar Ngerasakan Sakitnya Yang Betul Sakit Ini Semua Ketimpah Titis Lebih Kecil Dari Abu Lebih Kecil Dari Abu Tapi Membuat Hancur 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 Jadi Kembali Lagi Kembali Lagi Balik Lagi Dan Itu Makin Lagi Makin Sakit Bukan Makin Ini Jadi Sakit 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 Kena Itu Tadi Seperti Kecil Lebih Lebih Kecil Dari Abu Tadi Sampai Sampai Bang Kok Bang Terniang Kali Bang Kopinya Bang Sampai Sampai Terima Sampai Ketiga Yang Keempat Itu Seterusnya Bisa Sampai Semacam Ada level Levelnya Sakit Yang Ketitis Pertama Itu Membuat Rusak Sakit Luar Biasa Kena Lagi Lebih Sakit Lagi Kena Lagi Sakit Lagi Sakit Lagi Sampai Bang Semua Orang Punya Pengalaman Hari Kelimanya Setelah Kejadian Penyisaan Itu Maksudnya Ada Juga Suara Itu Memberikan Kesempatan Sekali Lagi Memberikan Kesempatan Sekali Lagi Yaudah Dia Bilang Gini Yaudah Ketahu Bahwa Sesungguhnya Azab Kubur Ternyata Yaudah Disuruh Bersahadat Lagi Kelar Ketelamak Tiba-tiba Berhenti Koma Waktu Koma Itu Ketika Yang Ketika Mbak Yaudahlah Apa Setelah Macem Mbak Kira Sudah Lewat Karena Sudah Selesai Itu Tidak Bernafas Iyalah Kalau Selesai Bersambung Selesai Bersambung 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 Hari 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 Diperiksa Pagi Tidak Tau Dari Mana Katanya 50% Sembuh Wow Wow Jijat Buar biasa Atas Jin Allah Dikasih Kesempatan Dikasih Kesembuhan Dikasih Apa Ya Dari Belakang Terima Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi Kan Dokternya Yang 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 Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Melihat Kejadian Itu Dan Alhamdulillah Lagi Dia Bersahara Juga Allah Akbar Tapi Nombor Tuhan Saya Tidak Tau Tidak 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 Tau Jadi Dia Juga Katanya Meyakinkan Saya Bahwa Saya Maksudnya Bukan Hidup Hidup Kekal Apa Gimana Tidak Lebih Panjang Dari Apa Yang Diucapkan Sebelumnya Bahasanya Dia Sempat Memponis Mungkin Pengetahuan Dia Secara Dokter Ya Karena Keimun Dia Itu Kemungkinan Kalau Sudah Begini Artinya Udah Selamat Dan Lagi Tuhan Kulik 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 Ketimbangan Itu Kalau Saya Potong Tidak Laku 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 Langsung Sudah Enggak Enggak Bisa Laku Termasuk Sekarang Ini Sudah Sudah Lumayan Berisi Dagingnya Dagingnya Memang Dagingnya Enggak Sama Sekali Enggak Enggak Ini Gimana Tidak Tidak Bisa Daging Tidak 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 tapi apa ini bang pesan-pesan untuk kawan-kawan tentang pengalaman abang ini Hai udah pernah memakai Hai apa nama itu barang terlarang ya jenisnya sabu ya Oh kayak semua luar biasa temen-temen kayak semua ya nggak apa-apa namanya juga perjalanan hidup as orang punya apa namanya kekeliruan atau ya kejerumus gitu banget jadi bang pesan-pesan bang untuk teman-teman bang untuk kita semualah mengenai pengalaman abang ini temen-temen semualah yang mungkin pada saat ini masih terjebak gitu kan lingkaran sehatan iyalah nggak tahu apa namanya mungkin hilap atau gimana atau mesengaja kita juga nggak paham mungkin dijadikan transakter juga misalnya yang yang kita kerjakan itu itu enggak enggak ada bagusnya buat kita nggak ada manfaatnya mendingan cari kehidupan yang sehat walaupun gimana cari kegiatan yang positif kegiatan yang positif jauh ini narkoba dekatkan diri dengan Tuhan menjadikanlah orang tua raja itu aja tuh buat temen-temen yang mudah-mudahan yang hari ini masih memakai apapun itu namanya mudah-mudahan bisa lekas sembuh ini yang sedang melakukan iya terapi itu apa namanya penembuhan semuanya sembuh dan bagi orang yang mau coba-coba jangan pernah dicoba-coba jangan banget jangan pernah dicoba-coba teman-teman luar biasa pengalaman dari cerita Bang Leman aja saya juga sampai Aduh ketika ngeri saya ceritanya dengarnya ini luar biasa kalian mencoba itu ya siap-siap lah dalam arti kata siap-siap untuk bunuh diri gitu kan sampai segitunya jauhi narkoba jauhi narkoba jauhi narkoba yang bagus sayangin diri dengan sayangin diri kegiatan yang positif Hai mendingan ngaji bareng lah atau apa gitu ya yang lebih positif lebih positif itulah tadi pesan-pesan dari Bang Leman teman-teman ya untuk saya untuk kita semua supaya tidak terjerumus terus ke lembah hitam Hai hindari narkoba say no to drag gitu ya Bang lewannya terima kasih atas ceritanya Bang Leman semoga menginspirasi teman-teman semoga mengingatkan teman-teman semoga mengingatkan kita semua semoga diambil hikmahnya dari cerita ini demikian cerita kita kali ini ini teman-teman semoga kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh